Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel IIM Hunting Vlog dan di video kali ini saya akan membuat jembatan atau jalan atau akses menuju ke empang sebelah jadi semacam jembatan kecil yang terbuat dari bambu saya sementara akan menggunakan 2 atau 3 batang bambu untuk menuju ke sebelah jadi supaya kalau memberi pakan tidak kerepotan lagi seperti apa videonya kita opening dulu jadi fungsi dari pembatas ini adalah untuk menahan tanah lumpur dari atas seperti video sebelumnya saya sudah buat judulnya itu kalau teman-teman nonton pasti tahu fungsinya nah ini saya tekankan lagi ini tanahnya harus padat turun ya sana jangan ada celah karena kalau ada celah di bawah bisa saja ular bersarang disitu jadi jangan sampai ada celah-celah atau ada sampah atau ada ruang yang mungkin bisa dijadikan oleh ular atau kura-kura untuk bersarang jadi semaksimal mungkin harus rapat tanahnya harus padat dan merata nah ini belum selesai masih proses sampai ke sana di belakang juga disini nah ini untuk pegangan jembatan saya ini saya ikat karet ini kuat bosku ini bisa 5 sampai 10 orang di atas sini ini bambunya 3 batang dan tiang-tiangnya disana ada 3 ya 1 2 3 jadi ada 3 penyanggah kemudian ujungnya disana rapat dengan tanah disana juga rapat risiko lebih kuat oke dengan begini saya sudah bisa mengontrol ikan-ikan saya jadi kalau mau memberi pakan juga lebih nyaman lebih enak dan lebih efektif pastinya ini masih goyang-goyang jadi intinya semakin sering diinjak batang bambu ini semakin rapat jadi semakin kuat ini saya ikat dengan ini juga supaya tidak terlalu goyang teman-teman bertanya juga ikan empangnya dimana bosku ini semua ikannya dimana jangan sampai cuma kerja empang tidak ada ikannya ya ikannya saya pindahkan di atas disana bosku jadi ini dia empangnya yang sudah ada ikannya disini ada ikan koi sama ikan nila tapi kebanyakan ikan nila untuk saiznya sendiri bisa teman-teman lihat ada yang saiz 5 ada juga yang 2 jari pokoknya mantap lah lanjut lagi ini lumutnya sudah berkembang semakin banyak dan ini cocok untuk pakan ikan cuma saya belum simpan ikan disini karena masih banyak yang mau di perbaiki selamat menikmati 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 tadi sangat panjang saya kerja dari pagi sampai sekarang mungkin 14 sore dan ini sangat penting karena kalau saya memberitakan bagian di atas itu saya keliling di pinggir sana sementara di pinggir sana itu kan sudah disimpan di luarung jadi orang kecewitan nah dengan bagian ini bambu ini itu sebagai jerbatan diakses menuju ke intang selanjutnya jadi untuk ketahanannya mungkin bisa bertahan sampai 2 tahun teman-teman mengetahui juga lah bagaimana bambu kalau di air atau kuat atau bagaimana langsung hidup bambunya ini gembuk standar untuk penopangnya tahu siangnya ini saya menggunakan saya bawakan batang kopi karena ini kalau kopi batang kopi ini kuat dan bisa tumbuh di air jadi semakin kuat kalau tidak tumbuh bisa juga menggunakan kaya lain kalau ada kaya yang lebih ceras dikenkat teman-teman tercerat bagaimana yang maunya intinya sebagai penopang yang kuat untuk lumpurnya di bagian ini sudah agak kurang ya tidak kurang kita sedangkat ini kalau mau dirapakan seperti ini itu lagi waktu sekitar 4 hari harapan saya setelah airnya di curas seperti ini dan lumpurnya di angkat itu predator-predatornya semoga bisa dilihat nanti jadi saya bisa mengontrol semuanya melihat apakah itu kura-kura atau ular kemungkinan diawat jadi ini fungsinya juga jembatan ini sangat baik karena selain untuk tempat memberi pakan pada ikan-ikan itu juga bisa ditempati untuk mengontrol keadaan ikan di bawah kan posisinya ini di tengah jadi posisi jembatan saya ini ada di tengah dan ini bisa mengontrol semuanya dari sudut sana sana di belakang semuanya jadi posisinya ada di tengah ini sudah aman kalau begini kan lebih bagus kita tidak terlalu recet lagi dan pekerjaannya lebih bagus ketimbang saya memberi pakan dari pinggir pondok sana itu tidak merata hanya sebagian saja yang makan kalau disini kalau saya kasih di tengah pakannya semuanya bisa makan jadi Alhamdulillah untuk hari ini sangat mantap biasanya setelah saya kuras airnya seperti ini empang saya disini banyak belut banyak juga ikan ikan lele yang alami yang ada di kampung tapi sekarang dari kemarin saya kuras sayurnya tidak ada yang muncul baik itu belut maupun lele inilah efek dari strom ikan jadi di kampung saya itu masih banyak orang-orang yang sering strom ikan termasuk tadi saya sementara duduk-duduk di pondok ada orang yang lewat tapi tidak masuk di area sini karena mungkin karena dia melihat saya jadi dia langsung lewat ke sana nah ini efeknya semua hewan-hewan kecil habis dilibas sama orang yang sering strom ikan ini kalau tidak dijaga empangnya mungkin kalau tidak dilihat ya dia juga ambil ikan yang dipelihara karena orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak memikirkan milik orang lain biasalah anak muda dan mungkin di daerah teman-teman juga seperti itu nah ini kita lah bagaimana cara mengatasi hal seperti itu karena kita di daerah sini tidak ada payung hukum tentang orang-orang yang sering strom ikan seharusnya sih ada dari pihak pemerintah harus ada seperti itu supaya kita pembudidaya ikan juga merasa lebih aman karena sejauh ini kita sudah mengatasi berbagai cara baik itu hama diawat hama ular hama burung sudah dilakukan nah yang satu ini hama manusia ini sangat susah teman-teman kita memonegur juga tidak ada bukti jadi susah soalnya kalau tidak bisa diambil siang pasti malam beberapa hari yang lalu sekitar 4 hari yang lalu di bawah pondok sana di pinggir sana itu saya dapatkan 2 ekor belut mungkin itu sisa-sisa orang yang strom ikan ini bukan curhat ya bosku ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwasannya di daerah saya masih seperti itu jadi mungkin ada trik atau cara-cara yang efektif untuk mencegah tukang-tukang strom itu karena ini sangat mengganggu bukan hanya induknya yang diambil tapi anak-anaknya juga dan ini kalau anak-anaknya semua mati semua punah bagaimana dengan anak cucu kita nantinya dia tidak bisa melihat lagi belut ikan lele dan ikan-ikan lainnya bayangkan kalau setiap hari di strom terus bagi orang yang strom ikan dan menonton video ini maaf bosku bukan menyinggungnya tapi ini hanya menyampaikan kepada kalian semua tolonglah jangan selalu masuk di empang milik orang lain apalagi kalau sudah diperbaiki seperti ini lantas ada yang sering kacau-kacau ya pasti kita merasa sakit hati bersedih ini saya setiap hari di empang fokus kerjanya ke sini tidak lagi memikirkan yang lain-lain karena ini saya saya benar-benar mau melihat empang saya ini berhasil saya mau melihat ikan-ikan saya semuanya sehat dan tidak ada yang kurang makanya saya cegah semua termasuk predator dan lain-lain sebagainya semaksimal mungkin saya akan mencegahnya mencari solusinya tapi masih itu saja yang satu itu sama yang satu sama manusia susah susah diatasi beskuk intinya kesadaran diri masing-masing koreksi diri masing-masing ini kan kalau begini kondisinya kan sudah ditahu berarti ini ada orangnya ada yang punya jadi tidak usah lah dimasuki meskipun cuma belut itu juga akan mengganggu ikan-ikan yang ada di dalam intinya kalau kita panen dan hasilnya bagus pasti kalian juga semua dapat jadi jangan terlalu sering mengganggu karena ini sudah aman mungkin kata-kata saya kelewatan tadi bosku atau menyinggung teman-teman itu bukan maksud saya seperti itu intinya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman terutama orang yang seringan itu sekali lagi janganlah terlalu sering seperti itu kasihan juga ikan-ikannya belut-belutnya yang masih kecil juga ditangkap sangat kasihan jadi tolonglah maksimal mungkin untuk dihindari boleh seringan tapi jangan terlalu keseringan karena itu tidak membuat apa tidak membuat belut-belutnya ikan-ikan kecilnya itu akan berkembang masih mau berkembang masih mau tumbuh sudah di-sterun jadi seperti itu jadi lebih dan kurangnya tentang video saya ini mohon diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam memburai ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati